Bawai iring-iringan membawa piala dilaksanakan oleh Kejamatan Pasar Jambi, Rabu pagi 6 November 2024, yang telah meraih juara umum MTK ke-54 tingkat kota Jambi, yang meraih nilai tertinggi yakni 113 poin. Arak-arakan dimulai dari kantor camat Pasar Jambi dengan menggunakan kendaraan yang diikuti oleh camat, para lurah, babin sah, dan babin kamtip nas hingga ketua RT. Selama mengikuti Bawai, tampak para warga Kejamatan Pasar antusias menyaksikan arak-arakan piala tersebut. Sementara itu, Sofie, Camat Pasar Jambi mengatakan, ini merupakan suatu gengsi para camat untuk mendapatkan juara umum MTK kota Jambi, yang di mana ditunggu-tunggu para camat. Untuk Bawai iring-irikan piala ini merupakan suatu ide para tokoh masyarakat, yang di mana agar semua masyarakat tahu bahwa di Kejamatan Pasar menjadi juara umum MTK yang merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Selain itu, Sofie juga menyebutkan bahwa ini merupakan suatu pemecah sejarah besar bagi Kejamatan Pasar yang mendapatkan juara umum. Alhamdulillah, perasaan memang luar biasa, karena ini suatu gengsinya ya, gengsinya untuk para camat, karena ini pilihkan setahun sekali, dan ini sudah lama ditunggu oleh keluarga Pasar. sehingga tahun ini mengecegir ke-54 Pasar di luar jugaan kita menjadi juara. Berapa nilai kita, Pak, kemarin? 113, alhamdulillah. Kita mengirim berapa kafila, Pak, kemarin dari Jambat Pasar? 68 kafila. Dan hari ini kita, Pak Wai, Pak? Hari ini, ini adalah ide dari para RT, atau masyarakat, terutama Pak Sikam kita nih. Memang masyarakat minta, ya, Pak, kita poik, karena ini informasinya Pasar baru sekali. Kita dengar ini sejarah ya, Pak, sebelumnya? Alhamdulillah, ini sejarah. Nah, sebarang masyarakat, ya. Masyarakat, masyarakat. Untuk harapannya, Pak, untuk harapannya kita ke depannya, Pak. Ya, harapannya ke depan, tetap nanti ini kita memahankan. Alhamdulillah juga hari ini kita dapat merkah dari optik. Kita mau nanti saja mata, nanti saja susu, nanti saja apa, ada bonus kembang lagi. Ada bonus dari pemisarakan kita. Kita nanti saja. Pak, Pak, Aji, dan Masyarakat. Siap. Setelah melakukan pawai, para rombongan melakukan syukuran dan doa bersama atas diraihnya juara umum. Sementara itu, Sofian juga berharap agar kejamatan Pasar menjadi juara umum kembali dan menjadi juara bertahan. Herusha Putra, Cik TV, Pelaporkan.